Dengan pemikiran ini, Linlong secara alami menebas dengan pedangnya lagi. Pada saat ini, suara gemuruh rendah terdengar dari susunan rahasia. Setelah raungan ini, aura iblis melonjak keluar dari susunan rahasia. Dengan sangat cepat, aura iblis itu berubah menjadi telapak tangan raksasa yang melayang ke arah Linlong. Linlong tidak berani meremehkan telapak tangan ini. Dia dengan cepat menggunakan beberapa api rohnya. Pada saat itu, puluhan ribu pedang energi dengan beberapa jenis api menusuk ke arah telapak tangan besar itu. Gemuruh. Energinya menyerang dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Kemudian, Linlong dikirim terbang. Ketika dia mendarat, dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Energi telapak tangan itu begitu kuat sehingga meskipun dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat memblokirnya. Apakah iblis Mo Ying itu sudah berteleportasi? Linlong tidak bisa tidak khawatir. Saat dia memikirkan itu, Chi iblis dalam formasi rune berubah menjadi telapak tangan besar lagi dan menamparkan ke arah Linlong. Jika iblis itu benar-benar keluar, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan jiwa sepuluh ribu api iblis. Berpikir seperti itu, Linlong mengeluarkan pedang iblis itu. Dia ingin menyimpannya untuk bahaya di masa depan, tapi sekarang, dia harus menggunakannya. Setelah pedang iblis itu keluar, tanda hitam muncul di pedang itu. Pada saat yang sama, dua retakan hitam muncul di sisi Linlong. Kemudian, energi melonjak ke dalam pedang iblis. Segera setelah itu, Linlong melambaikan tangannya, dan pedang iblis di tangannya segera menebas telapak tangan raksasa di formasi sihir rahasia dengan aura pedang hitam. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, namun sebenarnya terjadi dalam sekejap mata. Gemuruh. Energinya menyerang dan menciptakan suara yang sangat besar lagi. Tapi berbeda dari sebelumnya, Linlong tidak dikirim terbang. Formasi rune sepertinya tidak berubah. Sepertinya keduanya benar-benar berimbang. Ia bahkan bisa memblokir pedang iblis. Sepertinya yang ada di dalam adalah moying. Linlong mengerutkan kening. Pada saat ini, ci iblis dalam formasi rune berubah menjadi telapak tangan besar lagi. Kerutan Linlong semakin dalam, karena pedang iblis di tangannya menghasilkan suara retakan lagi. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan pedang iblis itu bergetar di tangannya. Jelas sekali, pedang iblis ini tidak bisa berhenti lagi. Namun, Linlong tidak peduli. Dia hanya bisa mengaktifkan pedang iblis lagi. Setelah itu, pedang iblis, dengan aura pedang hitam yang kuat, sekali lagi bertemu dengan telapak tangan raksasa yang menyerang dari dalam formasi sihir Rise. Gemuruh. Suara keras yang sama terdengar lagi. Setelah itu, pedang iblis di tangan Linlong mengeluarkan serangkaian suara, kaca-kaca. Selanjutnya, ekspresi Linlong menjadi gelap saat pedang iblis berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Bahkan gagang pedangnya pun sama. Setelah pedang iblis menghilang, di menki dalam runik magic array juga menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, Linlong masih merasa tidak nyaman, karena tanda hitam dalam formasi magis rahasia masih berputar. Pada saat ini, Linlong secara alami tidak akan menyerah, jadi dia sekali lagi mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu yang baru saja dia simpan. Siapa sangka saat dia mengeluarkan pedang ilahi matahari ungu, susunan rahasia di depannya tiba-tiba berhenti. Apakah dia berhasil? Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, pada saat inilah bayangan hitam keluar dari formasi sihir Rise. Apakah Mo Ying keluar? Linlong mau tidak mau merasa terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke arah musuh. Meskipun dia tahu dia bukan tandingan Mo Ying sekarang, dia hanya bisa memberikan segalanya. Pedang Linlong menebas, dan bayangan hitam itu juga bertemu dengan telapak tangan. Pedang chi dan energi telapak tangan berbenturan, dan bayangan hitam benar-benar terlempar oleh telapak tangan Linlong. Jika itu adalah Mo Ying, bukankah dia terlalu lemah? Linlong dengan cepat mengejarnya karena terkejut. Kecepatan bayangan hitam itu tidak lambat, dan Linlong tidak bisa menjauh dalam waktu singkat. Lalu, yang membuat wajahnya berubah jelek adalah dua komandan tingkat raja tiba-tiba menghalangi di depannya. Pada saat dia selesai berurusan dengan dua komandan tingkat penantang, bayangan hitam telah menghilang. Setelah mencari-cari dan tidak menemukan petunjuk, Linlong hanya bisa kembali ke benteng tanpa daya. Melihat Linlong kembali, Huo Zhengcheng dan yang lainnya secara alami bertanya tentang situasinya. Situasinya hampir sama dengan dugaan tetua agung. Hantu itu ingin menggunakan formasi sihir rahasia teleportasi untuk membiarkan Mo Ying masuk ke dunia rahasia tersembunyi ini, kata Linlong. Tuan Mudalin, karena Anda kembali dengan selamat, itu berarti Anda membunuh hantu itu dan Mo Ying tidak bisa memasuki dunia rahasia yang tersembunyi. Huo Zhengcheng bertanya. Aku memang membunuh hantu itu, tapi aku masih tidak bisa menghentikan formasi sihir rahasia. Linlong menggelengkan kepalanya. Apakah Mo Ying, iblis itu, membantai dalam perjalanannya ke dunia rahasia yang tersembunyi? Wajah orang-orang sekte iblis berubah drastis. Entahlah, aku baru saja melihat bayangan hitam keluar dari formasi sihir Rise. Aku hanya bisa melihat sosok manusia, tapi aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, kata Linlong. Bukankah itu setan? Seorang tetua mau tidak mau bertanya. Sulit dikatakan, iblis itu mungkin telah merasuki orang-orang sekte suci kita dan kemudian memasuki dunia rahasia, kata tetua agung. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, dengan kekuatan iblis itu, selama kondisi tertentu terpenuhi, penguasaan tidaklah sulit. Aku juga menduga itu iblis itu, tapi kemudian bayangan hitam itu terlempar oleh pedangku, jadi aku curiga. Bagaimana iblis itu bisa begitu lemah? Kata Linlong. Adik Lin, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Ceritakan secara detail. Setelah mendengar kata-kata Linlong, kakek tua itu segera bertanya. Linlong segera menceritakan situasinya secara detail. Tetua agung segera berkata, kalau begitu, kemungkinan besar iblis itu sudah terluka dan bukan tandinganmu, jadi dia harus melarikan diri. Aku pikir juga begitu. Huo Zheng Cheng mengangguk setuju. Tentu saja, ini hanya dugaan. Mungkin bukan Mo Ying, si iblis itu, kata tetua agung. Coba gunakan formasi sihir rahasia lagi. Jika itu Mo Ying, iblis itu seharusnya bisa merasakan lokasinya, kata Linlong. Segera, Linlong dan Huo Zheng Cheng serta yang lainnya datang ke gua batunya. Setelah keempat tetua mengaktifkan formasi sihir rahasia, Linlong mulai merasakannya lagi. Beberapa saat kemudian, wajah Linlong menjadi buruk. Jelas, dia tidak bisa merasakan lokasi bayangan hitam itu. Linlong mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Akhirnya dia hanya bisa menyerah. Tuan Mudalin, tidak bisakah kamu merasakannya? Huo Zheng Cheng dan yang lainnya mau tidak mau bertanya. Benar, aku tidak bisa merasakannya. Linlong menggelengkan kepalanya. Bukankah Mo Ying si iblis itu? Mendengar Linlong mengatakan ini, orang-orang sekte iblis saling memandang. Tapi itu tidak benar. Jika bukan Mo Ying, mengapa ada telapak tangan yang begitu kuat di formasi sihir rahasia? Linlong mengerutkan kening. 1132. Beberapa hari berikutnya tenang dan damai. Tidak ada yang terjadi sampai hari ketika lingkaran cahaya tertentu akan muncul. Setelah menunggu hari itu, Linlong segera memimpin anggota sekte iblis menuju tempat di mana dia dan Huo Qinghan sebelumnya terjebak. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan diteleportasi setelah memasuki lingkaran cahaya itu, jadi mereka tidak meninggalkan siapapun di tempat aslinya. Linlong dengan cepat memimpin kelompok itu keluar labirin tempat dia dan Huo Qinghan sebelumnya terjebak. Menurut metode sebelumnya, setelah beberapa saat, Linlong memimpin rombongan kerawa. Begitu mereka muncul, komandan tingkat raja sebelumnya segera muncul di depan mereka. Meskipun mereka semua adalah komandan tingkat raja, komandan tingkat raja yang ditemui Linlong ketika dia berhadapan dengan dua roh jahat itu jauh lebih lemah daripada komandan tingkat raja di depannya. Karena itu, Linlong dapat mengatasinya dengan mudah. Sebelumnya, Linlong bisa bermain-main dengan komandan tingkat raja ini sendirian. Sekarang ada begitu banyak orang dari sekte iblis, dia tentu saja tidak takut. Orang-orang dari sekte iblis secara alami tidak berani gegabuh. Beberapa tetua segera membentuk formasi empat iblis awan hitam untuk menghadapi komandan tingkat raja ini. Yang lain pun memanfaatkan kesempatan ini untuk tiba di depan altar pengorbanan. Linlong sudah menghitung waktunya. Oleh karena itu, ketika semua orang tiba di depan altar pengorbanan, lingkaran cahaya khusus dengan lebih dari 10 cincin juga muncul. Yang tidak mereka duga adalah ketika semua orang sampai di depan altar pengorbanan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa sosok lain telah muncul di rawa. Mungkinkah seorang murid yang sendirian? Dengan pemikiran ini, semua orang memandang orang itu. Jiang Feng, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Mengapa kami tidak melihatmu di alam rahasia yang tersembunyi sebelumnya? Setelah mereka melihat orang ini dengan jelas, banyak murid sekte iblis berteriak kaget. Jelas sekali bahwa orang ini juga berasal dari sekte iblis dan juga telah memasuki dunia rahasia yang tersembunyi. Namun, mereka tidak tahu mengapa mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Sebelumnya, aku memasuki pesawat rahasia yang tersembunyi bersama orang lain. Namun, aku tidak tahu mengapa aku terjebak di gua batu kecil. Baru hari ini aku diteleportasi secara misterius ke sini. Awalnya, kupikir aku tidak akan bisa melihat kalian lagi, kata Jiang Feng dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju orang-orang dari sekte iblis. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika seseorang berteriak padanya, tunggu. Ketika semua orang mendengar bahwa itu adalah suara penatua tertinggi, mereka merasa bingung. Namun, karena penatua tertinggi telah menegur mereka, dia tentu punya alasannya sendiri. Jadi, orang-orang dari sekte iblis secara alami tidak mengatakan apapun. Tetua agung, ada apa? Jiang Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampak khawatir kalau Grand Elder akan salah paham. Apakah kamu Jiang Feng? Penatua tertinggi mencibir. Apa? Jiang Feng terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru menjelaskan, Tetua agung, saya benar-benar Jiang Feng. Tetua agung, ini memang murid sekte saya, Jiang Feng. Seorang penatua mau tidak mau berkata pada saat ini. Saya membuat kesalahan. Sang tetua agung menghela nafas lega. Mendengar kata-kata tetua agung, tetua itu buru-buru berkata kepada Jiang Feng, tunggu apa lagi? Cepat datang. Iya-iya-iya, Jiang Feng sangat gembira. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju orang-orang dari aliran sesat lagi. Ketika dia berada sekitar tujuh hingga delapan kaki dari mereka, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah Lin Long. Adik Lin, apa yang kamu lakukan? Jiang Feng mau tidak mau bertanya. Orang-orang dari aliran sesat juga sangat bingung. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Long karena orang di depan mereka benar-benar mirip Jiang Feng. Namun, Lin Long dengan dingin berkata, kamu bukan Jiang Feng. Tuan Mudalin, Anda belum pernah melihat Jiang Feng sebelumnya. Tentu saja, Anda tidak tahu bahwa dia adalah Jiang Feng. Tuan Jiang Feng buru-buru berbicara mewakili Jiang Feng. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lin Long sudah menyerang Jiang Feng dengan telapak tangannya. Di mata semua orang, Jiang Feng, yang jauh lebih lemah dari Lin Long, pasti akan dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long. Siapa sangka pada saat ini, sosok Jiang Feng berkedip berulang kali, sebenarnya menghindari telapak tangan Lin Long. Kemudian, dia dengan ganas menyerang orang-orang dari aliran sesat. Kamu bukan Jiang Feng, Tuan Jiang Feng, yang sudah sadar, segera berteriak. Dia tahu kekuatan muridnya, jika orang ini benar-benar Jiang Feng, dia tidak akan bisa memiliki teknik gerakan sekuat itu. Pada saat ini, para tetua di depan altar secara alami mengaktifkan Chi Iblis mereka dan menyerang Jiang Feng. Namun, Jiang Feng berkedip beberapa kali lagi dan menghindari Chi Iblis mereka, lalu terjun ke dalam lingkaran cahaya. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua memandang Lin Long dan tetua agung. Itu Iblis itu. Wajah sesepu agung itu buruk. Seharusnya itu Mo Ying. Lin Long mengangguk. Tetapi jika itu Iblis itu, kenapa dia tidak menyerang kita? Beberapa tetua mau tidak mau menjadi bingung. Aku bisa merasakan aura unik di tubuhnya. Jika bukan karena dia, tidak akan mudah untuk merasukinya. Alasan kenapa dia belum menyerang kita mungkin karena dia tidak sekuat itu. Seperti sebelumnya, kata penatua tertinggi. Ketika mereka mendengar kata-kata tetua agung, ekspresi orang-orang dari sekte Iblis berubah masam. Meskipun kekuatan Raja Iblis ini tampaknya jauh lebih lemah dari sebelumnya, jika dia pulih, dia pasti bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Penatua yang hebat, Tuan Mudalin, sekarang Iblis itu telah masuk, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Ayo masuk juga, kata Lin Long. Setelah mengatakan itu, dia langsung berlari ke dalam lingkaran cahaya. Ayo masuk juga, kata sesepu agung itu. Kemudian, orang-orang pemujaan jahat juga menyerbu ke dalam lingkaran cahaya. Setelah kilatan cahaya hitam, Lin Long menemukan dirinya berada di hutan lebat. Dia bukan satu-satunya orang di sekitarnya. Orang-orang dari sekte Iblis juga ada di sekitarnya. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak melihat di mana Jiang Feng berada. Jiang Feng itu tidak ada di sini. Sepertinya dia pergi lebih dulu. Ayo cepat kejar dia. Kalau tidak, jika dia mendapatkan seribu api Iblis terlebih dahulu, kita akan mendapat masalah, teriak seseorang. Namun tak lama kemudian, dia linglung karena tidak tahu harus pergi ke arah mana. Penatua yang hebat, apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua memandangi sesepu agung itu. Penatua yang hebat tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Lin Long. Lin Long juga tidak mengatakan apapun. Dia melompat ke udara dan bertahan di udara beberapa saat sebelum mendarat kembali di tanah. Sepertinya pegunungan tak berujung, kata Lin Long. Besar sekali, bagaimana kita menemukannya? Wajah seseorang berubah buruk. Lin Long berkata, aku samar-samar bisa merasakan arahnya. Semuanya, ikuti aku. Karena itu, Lin Long segera berjalan ke kiri. 1133 Alasan mengapa Lin Long menuju ke arah ini adalah karena dia merasakan aura samar api yang dia temui di rawa sebelumnya. Chi ini tidak terlalu jelas, tapi tidak diragukan lagi itu adalah mercusuar di pegunungan ini. Orang-orang sekte iblis tidak mengetahui hal ini sehingga mereka terkejut karena Lin Long berjalan ke arah ini. Tapi karena Lin Long jauh lebih kuat dari mereka, mereka tidak mempertanyakannya. Lin Long tidak menjelaskannya karena akan banyak hal yang perlu dijelaskan. Setelah berjalan selama dua jam itu, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Sepertinya tidak ada binatang buas di pegunungan ini. Hanya ada pohon-pohon tinggi, rumput, semak, dan bebatuan di tanah. Bahkan Jiang Feng, yang seharusnya adalah Mo Ying, tidak terlihat. Semakin banyak mereka berjalan, semakin Lin Long menyadari bahwa Chi-nya semakin kuat sehingga dia tidak mengubah arah. Setelah berjalan beberapa saat, seseorang menghalangi jalannya. Itu adalah Jiang Feng, yang masuk sebelum mereka. Kamu adalah Mo Ying, iblis itu, kan? Kata sesepu agung itu dengan dingin. Haha, benar, aku Mo Ying. Aku hanya meminjam tubuh murid sekte iblismu. Kamu Mo Ying, lalu kenapa kamu jauh lebih lemah dari Mo Ying yang kita temui sebelumnya? Seseorang bertanya dengan bingung. Bukankah itu kesalahan bocah itu? Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan Runic Magic Array, aku akan bisa langsung memasuki dunia rahasia yang tersembunyi melalui Runic Magic Array. Aku tidak perlu membatasinya. Kekuatanku untuk masuk. Setelah mendengar ini, pihak lain segera menatap Lin Long. Meskipun pihak lain tidak menjelaskannya secara detail, Lin Long segera memahami alasan di baliknya. Mungkin karena Lin Long menghancurkan formasi sihir Rune sehingga seluruh ruang teleportasi mengalami masalah. Itu tidak bisa menampung seseorang sekuat Mo Ying. Mo Ying tidak ingin dikucilkan seperti ini jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa teknik rahasia untuk membatasi kekuatannya dan kemudian melewati formasi sihir Rune yang rusak. Ini berarti kekuatan Mo Ying dibatasi sekarang. Begitu dia meninggalkan dunia rahasia yang tersembunyi, kekuatan Mo Ying kemungkinan besar akan pulih. Tapi meski dibatasi, Lin Long merasa dia tidak bisa melihat menembus Mo Ying ini. Mendengar ini, semua orang mulai merasa bersyukur terhadap Lin Long. Jika Lin Long tidak melakukan itu, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Mo Ying. Mo Ying, karena kekuatanmu dibatasi, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin mati? teriak seorang tetua. Meskipun kekuatanku terbatas, masih mudah untuk menghadapi kalian. Mo Ying tiba-tiba menunjukkan senyuman yang menakutkan. Pada saat inilah dia tiba-tiba bergerak, langsung menerkam ke arah sesepuh yang paling dekat dengannya. Mo Ying sangat cepat sehingga tetua itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saat tetua itu hendak dipukul, sesosok tubuh muncul di sebelah kanan Mo Ying dan menamparkan ke arah Mo Ying. Itu adalah Lin Long. Jika Mo Ying terus menyerang yang lebih tua, dia akan dipukul oleh Lin Long. Mo Ying hanya bisa menyerah tanpa daya pada tetua itu dan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang-orang sekte iblis, berbalik dan lari. Lin Long segera mengejar kedua sosok itu, satu di depan dan satu lagi di belakang, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Dalam waktu singkat ini, gerakan keduanya sangat cepat. Mereka hanya meninggalkan bayangan di mata semua orang. Iblis ini, meskipun kekuatannya dibatasi, dia tetap bukan seseorang yang bisa kita hadapi, seru banyak orang. Tetua yang lolos dari kematian menyeka keringat dingin di dahinya. Tuan Mudalin juga sangat kuat. Hanya dia yang bisa melawan iblis ini, puji seseorang. Semuanya, cepat kejar mereka. Penatua tertinggi mengeluarkan perintah. Orang-orang sekte iblis dengan cepat mengejar Lin Long dan Mo Ying. Namun setelah beberapa saat, wajah mereka terlihat buruk. Mereka tidak tahu kemana Lin Long dan Mo Ying lari. Mereka hanya bisa mencari jejak yang mungkin ditinggalkan Lin Long dan Mo Ying. Di sisi lain, Lin Long mengejar Mo Ying dari dekat. Pada awalnya, dia merasa bisa mengejar ketinggalan, tetapi seiring berjalannya waktu, wajahnya terlihat semakin buruk. Dia menemukan bahwa kecepatan Mo Ying jelas meningkat. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia semakin menjauh. Akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Mo Ying. Mengapa Mo Ying tidak berusaha sekuat tenaga sejak awal? Lin Long mau tidak mau menjadi bingung. Apakah dia mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung? Memikirkan hal itu, wajah Lin Long berubah. Dia dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat dia datang. Segera, dia mendengar suara perkelahian tidak jauh di depan. Ada juga jeritan dan kutukan dari orang-orang sekte iblis. Tanpa ragu, Mo Ying sedang memancing harimau itu menjauh dari gunung. Ketika dia mendatangi orang-orang sekte iblis, dia menemukan bahwa wajah mereka sangat buruk. Dia melihat kemana mereka melihat dan melihat seorang tetua terbaring di tanah, mati. Kakek, apa yang terjadi? Lin Long bertanya. Iblis itu kembali dan tiba-tiba menyergap tetua lu. Tetua lu tidak menyadarinya dan terbunuh, kata sang tetua agung. Mo Ying, iblis itu, biasa memancing harimau menjauh dari gunung. Saya tidak mengira dia akan secepat itu. Saya jatuh ke dalam perangkapnya, kata Lin Long. Sejujurnya, dia tidak menyangka Mo Ying bisa secepat itu. Lagipula, dia begitu cepat karena dia mengembangkan teknik terbang. Tapi memikirkan tentang bagaimana Mo Ying adalah iblis yang telah hidup entah berapa tahun, dia mengerti. Iblis ini terlalu tak tahu malu, dengan memancing harimau menjauh dari gunung. Mendengar kata-kata Lin Long, semua orang mulai mengutuk. Memang benar, di luar dugaan mereka bahwa iblis sekuat itu akan menggunakan skema yang merendahkan martabatnya. Sekarang, aku tidak akan terlalu jauh dari kalian. Dengan begitu, tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja kalian harus berhati-hati, kata Lin Long. Di alam rahasia tersembunyi ini, semua orang di sekte iblis adalah bantuan jadi dia tidak ingin kehilangan siapapun. Terima kasih, Tuan Mudalin. Semua orang berterima kasih padanya. Kemudian, rombongan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama dua jam, mereka masih tidak menemukan satupun binatang buas. Selama waktu ini, mereka bertemu Mo Ying beberapa kali lagi. Setiap kali, Mo Ying mencoba memprovokasi Lin Long untuk keluar, tetapi Lin Long tidak terpengaruh. Lin Long tidak mengejar dan Mo Ying tidak berani menyerang orang-orang sekte iblis. Jadi, tidak ada korban jiwa. 1134 Setelah beberapa saat, setelah melewati hutan, Lin Long dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada sebuah kotak di depan mereka yang sebesar tempat latihan sekte iblis. Meskipun alun-alun tertutup kabut, mereka dapat melihat dengan jelas setiap sudut alun-alun. Alun-alun itu kosong, dan tidak ada yang lain kecuali kabut putih yang melayang di udara. Beberapa murid sekte iblis segera bergegas mendekat, dan Huo Zheng Cheng langsung berteriak, tunggu. Sekte Master, ada apa? Seorang murid sekte iblis mau tidak mau menjadi bingung. Tapi itu sudah terlambat. Dua murid sekte iblis telah bergegas, dan pada saat yang sama suara Huo Zheng Cheng terdengar, energi tak terlihat langsung menyerang kedua murid sekte iblis dan mengirim mereka terbang. Pada saat ini, kerumunan hanya menemukan keberadaan samar dari runik magic array di tempat di mana dua murid sekte iblis bergegas mendekat. Baru saja, ketika dua murid sekte iblis diserang dan dikirim terbang, jelas ada array sihir rahasia hitam yang berkedip di tempat itu, tapi itu hanya berkedip sesaat, dan orang yang tidak memperhatikan tempat itu tidak akan menyadarinya. Itu sama sekali. Ada runik magic array di luar alun-alun ini. Jika kita terburu-buru seperti ini, kita akan langsung diserang olehnya, kata Huo Zheng Cheng segera. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghampiri kedua murid yang terluka itu. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah meskipun kedua muridnya terluka, luka mereka tidak serius. Sebenarnya ada kotak seperti itu di sini, dan ada runik magic array. Sungguh aneh. Kerumunan tidak bisa tidak menjadi sangat bingung. Tetua tertinggi, Master Sekte, haruskah kita mengitari tempat ini dan memasuki alun-alun dari sisi lain. Alun-alun ini sangat aneh, mungkin bisa membawa kita langsung ke tempat jiwa dewa 10 ribu api iblis berada, akata murid dari Sekte Iblis. Di sebelah murid ini, tetua itu segera menepuk kepalanya, lalu mengerutkan kening dan berkata, kotak ini tidak hanya memiliki runik magic array di sini, tetapi ada runik magic array di sekitar seluruh alun-alun. Ketika muridnya mendengar ini, dia buru-buru menggunakan kehendak ilahi untuk mengamati. Bukan hanya dia, tapi murid Sekte Iblis lainnya yang mengira hanya sisi ini yang memiliki runik magic array juga buru-buru melakukan hal yang sama. Kemudian, mereka menemukan bahwa alun-alun ini benar-benar dikelilingi oleh runik magic array, dan tidak peduli dari sisi mana mereka masuk, mereka akan diblokir oleh runik magic array ini. Tetua tertinggi, Master Sekte, apakah ada cara untuk masuk? Seorang penatua segera melihat ke arah penatua tertinggi dan Huo Zhengcheng dan bertanya. Bukan hanya dia, para tetua lainnya juga merasakan hal yang sama. Saling memandang, Huo Zhengcheng dan Grand Supreme Elder menggelengkan kepala. Kenapa kita tidak menyerangnya bersama-sama? Mungkin kita bisa langsung membuat lubang besar. Seorang penatua segera menyarankan. Tidak, Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Mengapa? Meskipun kamu baru saja melihat beberapa runik berkedip, runik magic array ini tidak sesederhana itu. Ini jelas merupakan runik magic array yang akan membalas dengan ganas semakin banyak kamu menyerang, kata Huo Zhengcheng dari samping. Apakah begitu? Orang-orang dari Sekte Iblis tidak bisa tidak terkejut. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya, kata Grand Elder. Kalau begitu aku akan mencobanya. Seorang murid Sekte Iblis segera keluar. Siapa sangka dia akan didorong mundur oleh sesepuh di sampingnya. Tetua itu berkata, dengan kekuatanmu, jika kamu mencobanya, kamu mungkin akan langsung mati. Dia sekuat itu, kata-katanya membuat orang-orang di sekitarnya semakin tercengang. Elder Sen, Anda memiliki baju besi rahasia. Mengapa Anda tidak mencobanya? Huo Zhengcheng berkata kepada yang lebih tua. Oke, orang tua itu segera mengangguk. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke depan runik magic array. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia langsung menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Segera, kekuatan telapak tangannya menghantam runik magic array. Pada saat inilah juga tanda hitam pada runik magic array tiba-tiba muncul, dan kilatannya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Tidak hanya itu, serangan baliknya juga jauh lebih kuat, langsung menyerang Elder Sen dan membuatnya terbang. Untungnya, Penatua Sen memiliki baju besi rahasia, yang melindunginya pada saat kritis. Kalau tidak, serangan seperti itu mungkin akan melukainya bahkan jika dia tidak mati. Melihat pemandangan ini, penonton pun langsung mengeluarkan keringat dingin, terutama para murid yang baru saja ingin mencobanya. Karena jika dia tidak dihentikan, dia mungkin sudah tergeletak di tanah sekarang. Apakah kamu melihatnya? Runik magic array ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani dengan mudah. Huo Zheng Cheng mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa datang ke sini dan menonton saja, kan? Orang-orang dari Sekte Iblis mau tidak mau berkata dengan enggan. Kami tidak punya jalan. Kami hanya bisa melihat apakah Tuan Muda Lin punya jalan. Kemudian, Tetua Agung dan Huo Zheng Cheng sama-sama memandang Lin Long. Bagi mereka, dengan pencapaian Lin Long dalam runik magic array, dia mungkin punya cara. Lin Long jelas sedang berpikir keras saat ini. Orang-orang tidak bertanya pada Lin Long sebelumnya karena mereka mengetahui bahwa dia sedang memikirkan sesuatu dan tidak ingin mengganggunya. Melihat Lin Long seperti ini, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala. Pada saat itulah sesosok muncul tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut dan segera menoleh. Ekspresi mereka berubah secara alami, karena itu adalah teman lama, mereka moying. Tempat ini aneh, kemungkinan besar disitulah letak seribu api setan, gumam moying. Suaranya agak rendah, tapi semua orang di Sekte Iblis bisa mendengarnya. Mendengar ini, jantung semua orang berdetak kencang. Moying jelas tahu mengapa mereka pergi ke dunia rahasia yang tersembunyi. Moying, ada formasi rune di sekitar alun-alun. Apakah kamu pikir kamu bisa masuk? Kata Tetua Agung dengan dingin. Hahaha, kalian tidak bisa masuk bukan berarti aku tidak bisa. Kalian harus tahu bahwa saat aku mendominasi benua langit campuran, kalian bahkan belum lahir. Moying tertawa. Sambil tersenyum, dia menamparkan formasi rune di depannya. Kepada semua orang, moying sedang mencari masalah. Dia pasti akan diserang oleh formasi rune. Siapa sangka moying hanya akan mundur beberapa langkah setelah serangan itu? Apa yang terjadi? Bisakah dia menahan serangan formasi rune? Orang-orang Sekte Iblis berseru kaget. Tidak, formasi rune tidak menyerangnya. Penatua Agung menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat orang-orang Sekte Iblis semakin bingung. Bagaimanapun, mereka melihat serangan formasi rune dengan jelas. Mengapa hal itu tidak terjadi pada moying? Saat mereka bingung, moying menamparkan formasi rune lagi. Gedebuk. Namun kali ini, formasi rune masih tidak menyerang. Apakah Iblis itu mengetahui metode untuk menghancurkan formasi? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara saat melihat pemandangan ini. 1135 Setelah berpikir sejenak, Tetua Agung langsung menyetujuinya. Oke. Tepat ketika dia hendak mengirim orang untuk menghentikan moying, sederet kata tiba-tiba muncul di formasi rune antara mereka dan moying. Setelah baris kata ini menghilang, ada batu bercahaya di atasnya. Siapapun yang bisa mendapatkan batu bercahaya itu akan bisa memasuki formasi rune ini. Baris kata ini menghilang dalam sekejap. Murid Sekte Iblis dengan penglihatan dan indra roh yang buruk bahkan belum selesai membacanya. Setelah baris kata ini menghilang, sebuah batu bercahaya tiba-tiba muncul pada formasi rune di atas baris kata. Begitu batu bercahaya ini muncul, sosok Huo Zheng Cheng bersinar, dan dia berlari menuju manik itu. Cepat, ikuti dia. Penatua tertinggi berteriak dengan cemas. Saat dia mengatakan ini, semua Tetua Sekte Iblis bermunculan dan berlari menuju batu bercahaya. Huo Zheng Cheng adalah orang pertama yang berlari, jadi dialah yang paling dekat dengan batu bercahaya itu. Melihat pemandangan ini, semua orang dari Sekte Iblis sangat gembira, karena kemungkinan besar Huo Zheng Cheng akan mendapatkan batu bercahaya terlebih dahulu. Begitu dia mendapatkan luminous stone, dia akan bisa memasuki runik magic array, dan pada saat itu, dia mungkin bisa mendapatkan jiwa dewa dari seribu api setan. Namun, ketika Huo Zheng Cheng berada beberapa meter dari batu bercahaya itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian meraih ke arah batu bercahaya di depannya. Tidak baik, semua orang Sekte Iblis berteriak. Sosok ini jelas adalah Iblis Mo Ying di sisi lain. Tepat ketika Mo Ying hendak mengambil batu bercahaya itu, sosok lain tiba-tiba mendekati batu bercahaya itu di depan Huo Zheng Cheng. Namun, angka ini masih belum secepat Mo Ying. Mo Ying meraih batu bercahaya itu terlebih dahulu. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua mengaktifkan energi Iblis mereka dan menyerang Mo Ying. Namun, saat energi Iblis mereka hendak mengenai Mo Ying, sosok Mo Ying benar-benar menghilang. Energi Iblis Huo Zheng Cheng dan yang lainnya semuanya menyerang formasi Rune, dan segera, formasi Rune segera melakukan serangan balik dengan energi tak berbentuk. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya terbang kembali. Untungnya, Huo Zheng Cheng memiliki armor Rune, jadi serangan balik ini tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dua tetua lainnya mengalami keadaan yang lebih buruk. Mereka berdua terluka. Untungnya, Huo Zheng Cheng berdiri di depan mereka. Kalau tidak, mereka akan terluka parah. Selain mereka bertiga, ada orang lain yang dikirim terbang. Orang ini juga dikirim terbang paling jauh. Orang ini secara alami adalah Linlong. Namun, Linlong tidak terlalu menderita karena dia memiliki teknik pemurnian tubuh. Linlong jelas merupakan orang yang paling dekat dengan Mo Ying. Kecepatannya masih lebih lambat dari kecepatan Mo Ying. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, banyak orang dari sekte Iblis mengelilinginya dan bertanya dengan prihatin. Mereka tahu bahwa orang yang paling dekat dengan Mo Ying adalah Linlong. Aku baik-baik saja, kata Linlong. Ketika mereka melihat bahwa Linlong baik-baik saja dan Huo Zheng Cheng serta dua lainnya juga baik-baik saja, anggota sekte jahat itu menghela nafas lega. Aneh, mengapa Mo Ying menghilang pada saat genting itu? Iya, jika dia dipukul oleh Tuan Mudalin dan Ci pemimpin sekte pada saat yang sama, maka Mo Ying akan mati. Setelah itu, semua orang merasa bingung dan menyesal. Bagi mereka, itu memang merupakan kesempatan bagus. Jika mereka baru saja melukai Mo Ying, mereka tidak perlu khawatir Mo Ying akan berkelahi dengan mereka. Mungkin Mo Ying terluka oleh kita dan sekarang bersembunyi di pojok, tebak seorang anggota sekte Iblis. Begitu dia selesai berbicara, Huo Zheng Cheng menggelengkan kepalanya. Kalian semua lupa bahwa setelah mendapatkan batu bercahaya, kalian dapat langsung memasuki formasi sihir Rise. Kalian tidak akan terkena kekuatan Ki Kami sama sekali, yang juga berarti bahwa Iblis tersebut kemungkinan besar telah memasuki formasi sihir Rise dengan aman. Begitu dia mengatakan ini, seorang anggota sekte Iblis menunjuk ke formasi sihir Rune dan berteriak, itu. Sepertinya itu adalah Mo Ying. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Wajah mereka semua terlihat buruk karena seseorang muncul entah dari mana. Itu adalah Mo Ying. Melihat ekspresi kaget dari anggota sekte Iblis, Mo Ying tidak bisa menahan tawa, bagaimana, aku benar, kalian anak nakal tidak bisa dibandingkan denganku. Kebanggaan Mo Ying jelas membuat anggota sekte Iblis sangat membencinya, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tuan Mudalin, apa yang harus kita lakukan? Kakek memandang Linlong. Tatapan semua orang juga beralih ke Linlong. Mereka menemukan bahwa Linlong sedang berpikir keras lagi. Mereka segera berhenti berbicara, takut mengganggu Linlong. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar di Alun-Alun. Satu jam kemudian, sebuah terowongan akan dibuka di Alun-Alun. Setelah mengatakan itu, suara halus itu tiba-tiba menghilang. Membuka terowongan? Mungkinkah terowongan ini adalah tempat semua api Iblis berada? Mendengar ini, semua anggota sekte Iblis mulai berdiskusi. Namun tak lama kemudian, mereka semua menjadi sedih karena tidak bisa memasuki formasi sihir rune sama sekali. Sekalipun terowongan itu muncul, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Linlong. Waktu terus berlalu, dan setelah seperempat jam, Linlong masih berpikir keras. Hal ini membuat orang-orang dari gerbang Iblis semakin cemas. Setelah jangka waktu itu, ketika anggota sekte Iblis semakin kecewa, Linlong, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba bergerak. Dia berjalan menuju formasi sihir rune di depannya. Apakah Tuan Mudalin memikirkan cara untuk menghancurkan formasi sihir rune ini? Melihat Linlong seperti ini, wajah semua orang berseri-seri. Mo Ying mendengus, Linli, ini adalah formasi sihir rune kuno. Apakah kamu pikir kamu bisa menghancurkannya dengan sedikit kekuatan itu? Apakah ini formasi sihir rune kuno? Mendengar ini, anggota sekte Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tentu saja. Kalau tidak, menurutmu bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti ini? Mo Ying berkata dengan nada menghina. Jika saya tidak rajin dan ingin tahu, mempelajari lusinan formasi sihir rahasia yang terkait dengan formasi sihir rahasia semacam ini, dan berkonsultasi dengan ratusan rune master yang kuat, saya tidak akan tahu cara untuk masuk sama sekali. Bahkan aku hanya tahu sedikit ini. Linli, bagaimana bisa anak sepertimu tahu cara memecahkannya? Mo Ying berkata dengan bangga. Kata-katanya membuat wajah anggota sekte Iblis menjadi semakin jelek. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Mo Ying, maka akan sangat sulit bagi Linlong untuk menghancurkan formasi sihir rune ini. 1136 Setelah beberapa saat, Linlong tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba menyerang lingkaran sihir Rize di depannya dengan telapak tangannya. Apakah Linli juga menemukan cara untuk masuk seperti Mo Ying? Melihat tindakan Linlong, orang-orang sekte Iblis tidak bisa menahan kegembiraan. Siapa yang mengira bahwa pada saat berikutnya, ada suara teredam dan Linlong dikirim terbang oleh serangan balik formasi sihir rune? Hahaha, sudah ku bilang, bagaimana mungkin anak sepertimu bisa menghancurkan formasi rune ini? Mo Ying tertawa bangga di dalam formasi. Wajah orang-orang sekte Iblis menjadi semakin jelek. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tuan Mudalin, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Linlong dikirim terbang, kelompok itu dengan cepat berjalan mendekat. Linlong berdiri dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Melihat Linlong baik-baik saja, orang-orang sekte Iblis menghela nafas lega. Pada saat ini, Linlong sekali lagi berjalan ke formasi sihir rune. Sepertinya dia tidak akan menyerah. Ketika mereka melihat reaksi Linlong, orang-orang dari sekte jahat berhenti berdiskusi dan memusatkan perhatian mereka padanya lagi. Linlong tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang berpikir keras. Sesaat kemudian, dia menyerang lagi. Dia mengirim serangan telapak tangan lagi ke lingkaran sihir Rize di depannya. Semoga Tuan Mudalin bisa sukses kali ini. Melihat Linlong menyerang lagi, orang-orang sekte Iblis berdoa dalam hati mereka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya masih sangat mengecewakan mereka. Karena Linlong dikirim terbang lagi. Situasi ini secara alami membuat Mo Ying tertawa lagi dalam formasi sihir rune. Linlong, yang dikirim terbang, dengan cepat berdiri lagi dan datang ke hadapan runik Magic Array. Linli, aku menyarankanmu untuk menyerah. Bagaimanapun, serangan balik dari formasi sihir rune ini tidaklah kecil, kata Mo Ying dingin. Begitu Mo Ying mengatakan ini, Linlong bergerak lagi. Kali ini, semua orang, termasuk Mo Ying, memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena Linlong benar-benar mengeluarkan pedang matahari ungu. Tidak hanya itu, dia juga mengaktifkan beberapa api roh. Adik Lin, kamu tidak bisa melakukan itu. Tuan Mudalin, kamu tidak bisa melakukan itu. Grand Elder dan orang-orang dari Demon Chult berteriak dengan gugup. Alasannya sederhana, semakin kuat serangan seseorang, semakin kuat pula serangan balik lingkaran sihir Rise. Sebelumnya, serangan sederhana telah memicu serangan balik yang kuat dari lingkaran sihir Rise. Sekarang Linlong telah melancarkan serangan seperti itu, bukankah serangan balik lingkaran sihir Rise akan menggemparkan dunia. Pada saat itu, Linlong mungkin tidak dapat menahannya meskipun dia memiliki teknik tubuh. Cek-cek, aku ingin bertengkar hebat denganmu, tapi sepertinya aku tidak punya kesempatan sama sekali. Mo Ying mengejek lingkaran sihir Rune. Linlong, sebaliknya, menutup telinga terhadap hal itu. Dia terusmi energinya sendiri. Kemudian, dengan gerakan keras di tangannya, pedang dewa matahari ungu di tangannya segera menebas formasi rahasia dengan aura pedang yang kuat. Pada saat ini, semua orang menatap Linlong dengan mata terbuka lebar. Berdengung. Pedang ilahi matahari ungu membentuk lengkungan anggun di depan mata semua orang. Aura pedang yang kuat langsung menebas susunan rahasia. Gemuruh. Suara keras terdengar saat Kiki menghantam Linlong. Linlong dikirim terbang lagi. Orang-orang dari kultus iblis dengan cepat menyerang Linlong, yang terjatuh ke tanah. Bagi mereka, Linlong pasti dikutuk kali ini. Sayang sekali, sayang sekali, kata Mo Ying dengan ekspresi menyedihkan. Ketika Huo Zheng Cheng dan yang lainnya mencapai Linlong, mereka menyadari bahwa Linlong tiba-tiba terpental dari tanah. Apa yang sedang terjadi? Adegan ini membuat orang-orang dari kultus iblis linglung. Kemudian, mereka melihat Linlong lebih dekat, dan wajah mereka langsung berseri-seri karena gembira. Karena Linlong terlihat sama seperti sebelumnya. Dia tidak terluka sama sekali. Tuan Mudalin, senang sekali Anda baik-baik saja. Mereka semua tersenyum bahagia. Setelah kegembiraan, wajah mereka dengan cepat meredup. Alasannya sederhana, susunan rahasianya belum rusak. Bagi mereka, Linlong sudah menggunakan seluruh kekuatannya dan masih tidak bisa menghancurkan susunan rahasia, jadi mungkin tidak ada cara lain. Kemudian, yang membuat mereka sangat terkejut adalah Linlong benar-benar berjalan menuju susunan rahasia lagi. Tuan Mudalin, jangan coba lagi. Huo Zhengcheng dengan cepat meraih bahu Linlong. Dia tidak ingin Linlong menuju kematiannya. Iya, Tuan Mudalin, jangan coba-coba lagi, kata orang lain dari kultus iblis. Siapa sangka Linlong masih berjalan menuju lingkaran sihir Rise? Adik Lin, dengarkan aku. Menyerah saja, kata tetua senior buru-buru. Linlong tiba-tiba tersenyum, semuanya jangan khawatir, susunan rahasia telah rusak. Rusak, semua orang terkejut saat mendengar kata-kata Linlong. Semua orang melihat formasi Rune, bahkan Mo Ying pun melakukan hal yang sama. Tapi kemudian, mereka sangat bingung karena susunan rahasianya terlihat baik-baik saja. Apa yang salah dengan itu? Sementara semua orang bingung, Linlong berjalan ke formasi sihir Rise dan dengan lembut mendorongnya. Formasi sihir rahasia di depannya tiba-tiba mundur seperti air pasang dan menghilang tanpa jejak. Semua orang kemudian melihat sekeliling alun-alun dan menemukan bahwa susunan rahasia yang menyelimuti seluruh alun-alun juga telah menghilang. Bagaimana ini mungkin? Mo Ying mau tidak mau berseru seperti seekor kucing yang ekornya diinjak. Tidak, pasti ada susunan rahasia lain yang menghalangi di depanmu, bagaimana kamu bisa memecahkannya dengan mudah. Lalu, Mo Ying berteriak keras. Tapi, dia segera menutup mulutnya karena Linlong sudah masuk ke alun-alun dengan mudah. Orang-orang dari Sekte Iblis juga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Yang membuat mereka sangat bahagia adalah mereka juga berjalan ke alun-alun seperti Linlong. Melihat ekspresi terkejut Mo Ying, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Mo Ying, apakah Tuan Muda Lin kita begitu kuat? Bahkan Anda tidak dapat memecahkan susunan rahasia dengan mudah, tetapi Tuan Muda Lin kita dapat dengan mudah memecahkannya. Ini secara alami membuat wajah Mo Ying menjadi semakin jelek. Kemudian, Mo Ying berkata kepada Linlong dengan enggan, Linli, bagaimana kamu menghancurkan lingkaran sihir Rune ini? Juga, bagaimana kabarmu setelah terkena lingkaran sihir Rune? Saya telah menemukan lingkaran sihir raksasa yang mirip dengan lingkaran sihir raksasa ini. Karena itu, saya mulai berpikir begitu saya tiba di sini. Selama saya diberi waktu, saya akan dapat menemukan cara untuk hancurkan. Baru saja, setelah mencobanya dua kali berturut-turut, aku punya ide. Adapun mengapa serangan kuatku tidak terluka oleh serangan balik susunan rahasia, itu karena caraku menghancurkan formasi, serangan balik sebenarnya ditransfer ke sana. Linlong tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Mo Ying berkedut. Kemudian, dia berkata dengan sedih, hanya saja kamu masih sangat muda, bagaimana kamu tahu cara menyelesaikan formasi Rune seperti ini? Saat itu, aku harus bertanya kepada banyak orang dan membandingkan formasi Rune yang tak terhitung jumlahnya sebelum aku tahu cara masuk. Menjadi tua bukan berarti kamu tahu lebih banyak, sama seperti memiliki rambut panjang bukan berarti kamu tahu lebih banyak. Linlong tersenyum lagi. Hal ini membuat orang-orang dari sekte iblis tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Mo Ying langsung berubah. Saat ini, suara halus itu terdengar lagi, waktunya habis, terowongan sekarang resmi dibuka. Setelah terowongan terbuka, Anda punya waktu 10 menit untuk masuk. Segera setelah suara itu selesai, terdengar suara retakan di tengah alun-alun. Bersamaan dengan suara ini, sebuah pintu batu perlahan muncul dari tanah. Dengan ini, mata Linlong mau tidak mau bersinar. Dari pintu batu ini, dia bisa merasakan nyala api yang samar-samar terlihat dari sebelumnya. Tampaknya nyala api mungkin ada di pintu batu ini, atau bahkan jiwa dari semua api iblis. Pintu batu itu segera muncul di depan semua orang. Bentuknya tidak besar, tingginya hanya sekitar 10 meter dan lebar 10 meter. 1137 Pada saat itu, semua anggota sekte iblis segera mengaktifkan seni iblis mereka, dan para tetua bahkan membentuk beberapa formasi 4 iblis awan hitam untuk memblokir pintu batu. Mo Ying sangat cepat, tapi pintunya tidak besar. Empat formasi sihir awan hitam para tetua sepenuhnya memblokir pintu. Tidak ada celah baginya untuk masuk. Tak hanya itu, karena takut terluka oleh formasi sihir 4 awan hitam, ia pun langsung mundur jauh. Kalian, cepat dan dekati para tetua, kata Huo Zeng Cheng kepada murid sekte iblis di luar. Dia mengatakan ini karena dia tidak ingin Mo Ying menyakiti murid-murid ini dan membuat mereka ragu. Mendengar kata-kata Huo Zeng Cheng, semua murid sekte iblis bersembunyi di balik tetua lainnya. Mo Ying, bagaimana? Kamu kuat, tapi kamu mungkin tidak bisa masuk dari sini, kan? Kata tetua agung dengan bangga. Sebelumnya, mereka diperankan oleh Mo Ying, dan sekarang, tiba saatnya mereka unjuk gigi. Hah! Mo Ying mendengus dengan ekspresi jelek dan tidak mengatakan apapun. Adik Lin, masuklah dulu, kata tetua agung kepada Lin Long. Jika memang ada jiwa seribu setan api di dalam, maka Lin Long memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkannya. Jadi, dia jelas membiarkan Lin Long masuk dulu. Baiklah, kalau begitu aku masuk dulu. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, Mo Ying tidak bisa melakukan apapun terhadap sekte iblis sehingga Lin Long tidak membantah. Lalu, Lin Long berbalik dan berjalan menuju pintu batu. Begitu dia mendekat, pintu batu itu langsung terbuka. Para murid di samping melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu tetapi ternyata mereka tidak melihat apapun. Sosok Lin Long dengan cepat menghilang ke dalam pintu batu. Ini membuat wajah Mo Ying terlihat semakin buruk. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan marah dan menyerang tetua yang paling dekat dengannya. Tetua itu dan tiga tetua di sebelahnya telah membentuk formasi empat iblis awan hitam. Melihat serangan Mo Ying, keempatnya segera mengaktifkan formasi dan meninju. Seketika, empat gelombang energi iblis menuju ke arah Mo Ying. Ketika energinya menyerang, terdengar suara keras dan Mo Ying terpesona. Tanpa bisa menggunakan medan dan gerakan untuk menyergap orang-orang sekte iblis, Mo Ying tidak bisa melawan formasi sama sekali. Tapi Mo Ying tidak terluka. Dia segera berdiri. Mo Ying tampaknya lebih lemah dari formasi, tapi dia tidak mau menyerah. Segera, dia menyerang para tetua lainnya dari sisi lain. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Para tetua mengirim Mo Ying terbang dengan formasi mereka. Mo Ying masih belum terluka dan segera berdiri. Ini tidak mengejutkan orang-orang sekte iblis. Bagaimanapun juga, kekuatan sejati Mo Ying jauh lebih kuat daripada mereka. Dia hanya dibatasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia tidak terluka dalam serangan seperti itu. Mo Ying, menyerahlah, kami akan berjaga di sini. Kamu tidak akan bisa masuk, kata sesepu agung itu. Tetua tertinggi, mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengelilinginya dan menjatuhkannya? Seorang penatua bahkan menyarankan. Mari kita tunggu waktu minum teh dulu, kata sesepu agung itu. Dia takut jika mereka mengelilinginya, Mo Ying akan menggunakan gerakan kuatnya untuk menyerbu ke dalam pintu batu. Maka semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Saat ini, Mo Ying tidak berani menyerang lagi. Dia mengerutkan kening dan berjalan di depan orang-orang sekte iblis. Setelah beberapa saat, Mo Ying tiba-tiba berdiri di depan mereka dan mulai bernyanyi. Mereka yang dekat atau memiliki perasaan roh yang kuat dapat dengan jelas mendengar kata-kata, Wind Demon Escape. Mendengar ketiga kata tersebut dengan jelas, tetua yang mengetahui arti dari ketiga kata tersebut langsung berseru, mungkinkah iblis ini mengetahui pelarian setan angin. Wind Demon Escape adalah salah satu seni iblis hilang yang sangat kuat di sekte iblis. Dikatakan bahwa nenek moyang mereka pun tidak sepenuhnya memahami seni iblis ini. Sekarang Mo Ying tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, mereka tentu saja khawatir. Pada saat ini, tidak hanya para tetua, tetapi bahkan tetua agung dan Huo Zheng Cheng pun serius. Mereka tahu bahwa jika Mo Ying mengetahui Wind Demon Escape, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Tentu saja, sebagian besar murid sekte iblis tidak tahu apa itu Wind Demon Escape, tetapi mereka tidak berani bertanya saat ini. Mereka hanya bisa melihat sekeliling dengan bingung. Pada saat ini, seorang tetua mau tidak mau bertanya, tetua agung, apakah Mo Ying ini benar-benar mengetahui Wind Demon Escape? Sangat mungkin, bagaimanapun juga, dia juga seorang kultifator iblis yang kuat saat itu, kata sesepu agung itu. Tapi, ku dengar itu diciptakan oleh nenek moyang kita. Nenek moyang kita seharusnya tidak mengajarinya seni iblis seperti itu, kan? Sesepu lainnya mau tidak mau berkata. Itu benar, tapi siapa yang tahu jika dia menggunakan suatu metode untuk mendapatkan seni iblis ini selama pertarungan dengan leluhur kita. Ditambah lagi, dia sudah berada di dunia rahasia selama bertahun-tahun, dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan hal-hal ini dari dunia rahasia. Lagipula, di alam rahasia sekte suci kita, jika pemahaman seseorang luar biasa, dia bisa sepenuhnya mempelajari seni iblis ini, kata sesepu agung. Seni iblis ini sepertinya menghabiskan kekuatan spiritualnya. Selain itu, sangat sulit untuk pulih dari konsumsi seperti itu. Terlebih lagi, itu pasti akan menyebabkan kekuatannya anjlok di luar dunia rahasia yang tersembunyi ini. Iblis itu tidak akan begitu kejam, kan? Tanda tanya petik dua, seorang ketua tanpa sadar berkata. Tidak ada yang perlu kejam, karena jiwa seribu api iblis menyangkut hidup dan matinya, kata tetua agung. Percakapan mereka membuat orang-orang yang awalnya bingung menjadi lebih mengerti. Pada saat ini, ji iblis tiba-tiba keluar dari tubuh Mo Ying. Dalam ji iblis ini, ada tanda hitam samar yang berkedip. Setelah beberapa saat, ji iblis di sekitar Mo Ying mulai berputar di sekelilingnya semakin cepat. Seolah-olah ada angin tak kasat mata yang memutarnya. Ini pasti Windy Men Escape, semuanya hati-hati. Huo Zheng Cheng segera berteriak. Mendengar ini, hati orang-orang sekte iblis bergetar. Setelah beberapa saat, semua orang merasakan mata mereka kabur, dan Mo Ying menghilang begitu saja. Saat berikutnya, sosok hitam yang berputar cepat muncul di hadapan mereka. Para tetua di sekitar bayangan hitam bahkan tidak berpikir saat mereka langsung mengirimkan serangan telapak tangan. Namun, sebelum mereka bisa melancarkan serangan telapak tangan, bayangan hitam itu menghilang lagi. Tidak baik. Huo Zheng Cheng tiba-tiba berteriak. Di saat yang sama, dia menamparkan ruang di depan pintu batu. Bang! Energi telapak tangan muncul, menciptakan suara teredam. Kemudian, sosok hitam dikirim terbang oleh Huo Zheng Cheng. Sosok hitam itu mendarat di tanah, dan semua orang melihat bahwa itu adalah Mo Ying. Untungnya, pemimpin sekte menyerang tepat waktu, atau iblis itu akan menyerbu ke pintu batu. Situasi ini membuat hati orang-orang sekte iblis berdebar-debar. Secara teori, Mo Ying seharusnya mengalami depresi setelah gagal menerobos, namun malah tertawa terbahak-bahak. Mo Ying, kamu sudah gagal, apa yang masih membuatmu senang? Teriak seorang tetua. Gagal, Mo Ying mendengus, aku baru saja menguji kekuatanku. Jika aku menggunakan kekuatan sebenarnya dari Wind Demon Escape, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Semuanya, jangan dengarkan dia. Dia hanya membual, Huo Zheng Cheng segera berkata. Kata-kata Huo Zheng Cheng hanya untuk menghibur orang-orang sekte iblis. Dia tidak berani menjamin bahwa dia masih bisa menghentikan Mo Ying, karena serangannya barusan adalah semacam telepati. Jika Mo Ying menggunakan Wind Demon Escape lagi, dia tidak berani menjamin bahwa dia masih memiliki telepati itu. Meskipun dia khawatir, kata-katanya segera membangkitkan semangat orang-orang dari sekte iblis. Membual, kalau begitu aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan sebenarnya dari Wind Demon Escape. Mo Ying mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan Wind Devil Escape lagi. Pada saat berikutnya, dia bergegas menuju orang-orang sekte iblis seperti angin kencang. Di sana. Melihat sosok hitam yang berkedip itu, para tetua sekte iblis yang paling dekat dengan sosok hitam itu segera mengaktifkan energi iblis mereka sendiri untuk menyerang. Siapa sangka mata mereka akan kabur, dan sosok hitam itu langsung menghilang dari pandangan mereka. Mereka secara alami terkejut, dan kemudian tanpa sadar menatap Huo Zheng Cheng, berharap dia bisa menghentikan Mo Ying lagi. Begitu pandangan mereka beralih ke Huo Zheng Cheng, Huo Zheng Cheng juga bergerak. Huo Zheng Cheng sekali lagi menyerang ruang kosong di samping pintu batu. Bang! Energi telapak tangan menghantam, menciptakan suara yang teredam, tetapi yang membuat ekspresi orang-orang sekte iblis berubah adalah tidak ada yang dikirim terbang. Kemudian, sesosok tubuh segera muncul di samping pintu batu. Itu adalah Mo Ying. Melihat Mo Ying, ekspresi orang-orang sekte iblis semuanya berubah. Hahaha, aku sudah bilang kalau kalian tidak bisa menghentikanku. Mo Ying tertawa bangga. Pada saat ini, tetua yang paling dekat dengannya menamparkan lagi, tetapi siapa sangka tubuh Mo Ying bergoyang, dan dia langsung bergegas ke pintu batu. Tidak banyak waktu tersisa, semuanya cepat masuk. Penatua tertinggi yang sangat jelek hanya bisa berteriak seperti ini. Dengan teriakannya, orang-orang sekte iblis buru-buru bergegas ke pintu batu. Setelah bergegas masuk, mau tak mau mereka menjadi linglung, karena di depan mereka masih ada alun-alun yang sama. Yang berbeda adalah banyak piring-piring kecil yang tersusun berjajar di atasnya. Melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa tanda-tanda ini sebenarnya memiliki pengetahuan sekte setan yang tertulis di atasnya. Apa ini? Karena terkejut, mereka secara alami melihat sekeliling secepat mungkin. Sekali melihat, mereka menemukan bahwa Mo Ying tidak jauh dari mereka. Mereka tidak hanya melihat Mo Ying, tetapi mereka juga melihat linlong yang juga berdiri tidak jauh dari situ. Melihat Mo Ying, orang-orang sekte iblis segera bersiap untuk mengaktifkan seni iblis mereka, tetapi ekspresi mereka dengan cepat berubah karena mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya tidak dapat mengaktifkan chi iblis di tubuh mereka. Penatua Agung, Guru, apa yang terjadi? Mereka semua memandang Grand Supreme Elder dan Huo Zhengcheng. 1138 Apakah begitu? Anggota sekte iblis yang tertegun segera bertanya, lalu tempat macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak tanda sepengetahuan gerbang suci kita? Ini seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk bersaing dengan pengetahuan kita. Hanya pemenang yang bisa memasuki alam rahasia tingkat berikutnya, jawab tetua agung. Itu benar. Ini adalah tempat bagimu untuk bersaing dengan pengetahuanmu. Hanya pemenang yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan jiwa dewa seribu iblis api. Saat suara tetua agung turun, suara halus dari sebelumnya terdengar lagi di udara. Suara ini mengejutkan anggota sekte iblis. Mereka tidak mengira itu ada hubungannya dengan jiwa dewa seribu api iblis. Apakah kamu roh pembentuk alam rahasia ini? Apakah yang kamu katakan itu benar? Anggota sekte iblis mau tidak mau bertanya. Saya adalah roh pembentuk alam rahasia ini. Apa yang saya katakan adalah benar? Jawab suara halus itu. Saat ia selesai berbicara, nyala api yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di udara. Nyala api hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Sepertinya itu benar-benar jiwa dewa dari seribu api iblis. Semua anggota sekte iblis mengangguk. Pada saat inilah Linlong, yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Roh Formasi Tuan, dimanakah wanita yang memasuki dunia rahasia? Linlong mengacu pada Huo Kinghan. Itu benar. Roh Formasi Lord, bolehkah aku tahu di mana wanita itu berada? Huo Zheng Cheng juga buru-buru bertanya. Mereka belum melihat Huo Kinghan sejak mereka masuk, jadi mereka sudah memiliki pertanyaan di hati mereka. Wanita apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Baiklah, saya tidak akan banyak bicara. Saya akan memberi anda waktu yang diperlukan untuk menyeduh secangkir teh. Setelah itu, kompetisi resmi akan dimulai, suara halus Roh Formasi terdengar lagi. Tapi, Roh Formasi Tuan, memang ada seorang wanita yang memasuki dunia rahasia ini sebelum kita, Linlong mau tidak mau berkata. Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Jika bukan karena kekuatanmu yang layak, aku akan langsung mendiskualifikasimu dan mengusirmu keluar dari dunia rahasia ini. Kata Roh Formasi, terdengar sedikit marah. Linlong dan Huo Zheng Cheng tidak berbicara lagi. Bukan karena mereka takut pada Roh Formasi, tetapi karena mereka tahu bahwa Roh Formasi tidak berbohong kepada mereka. Huo Kinghan jelas masuk, jadi mengapa dia menghilang? Linlong tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tuan Roh Formasi, tunggu. Pada saat ini, Grand Elder tiba-tiba memanggil. Apa? Apakah kamu punya pertanyaan lain? Lord Array Spirit, seribu api iblis adalah harta gerbang suci kita. Saat ini, ada seseorang di Alun-Alun yang bukan anggota gerbang suci kita. Dia bahkan bisa dikatakan sebagai musuh gerbang suci kita, jadi kuharap kamu bisa mengusirnya. Kata Penatua tertinggi. Oh, siapa orang itu? Tanya Roh Formasi. Itu dia, kakek menunjuk ke arah Mo Ying tidak jauh dari sana. Ekspresi Mo Ying berubah tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jelas sekali, dia takut dengan semangat Formasi dan takut diusir. Semua orang berpikir bahwa Roh Formasi akan segera mengusir Mo Ying setelah mendengar kata-kata Penatua tertinggi. Siapa sangka Roh Formasi hanya akan, Oh, dan kemudian berkata, Jiwa, hanya mereka yang memiliki kemampuan yang dapat memilikinya. Adapun apakah dia anggota gerbang suci atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Semua orang berpikir bahwa Penatua tertinggi tidak akan membantah setelah mendengar kata-kata Roh Formasi. Siapa sangka kalau Tetua Agung tiba-tiba berteriak, Tuan Roh Arrai, kata-katamu tidak benar. Di alam rahasia ini, kamu adalah anggota gerbang suci kami, sama seperti penjaga gerbang suci kami. Bagaimana caranya, bisakah kamu membiarkan orang luar memasuki gerbang suci kami dan mencuri barang-barang kami? Roh Formasi langsung marah, beraninya kamu. Siapa kamu sampai berbicara kepadaku seperti ini? Itu benar, berbicara dengan Lord Arrai Spirit seperti ini, sungguh berani. Pada saat ini, Mo Ying sebenarnya bersuka cita atas kemalangan orang lain. Tuan Roh Arrai. Penatua tertinggi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia langsung dikirim terbang keluar dari pintu batu oleh kekuatan tak terlihat. Melihat ini, semua orang di gerbang iblis sangat marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Jangan khawatir, orang tua itu baik-baik saja. Aku baru saja mengusirnya keluar dari pintu batu. Roh Formasi berkata dan kemudian mencibir, jika bukan karena dia berjanji tidak akan menyakiti orang-orang yang masuk, dia pasti sudah mati. Mendengar ini, semua orang di gerbang iblis menghela nafas lega. Sekarang, apakah masih ada yang keberatan? Roh Formasi berkata dengan dingin. Dengan teladan penatua tertinggi, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena tidak ada, istirahatlah sejenak untuk minum teh. Setelah itu, pertarungan akan segera dimulai. Kemudian, suara halus dari Roh Formasi menghilang. Pada saat ini, Huo Zhengcheng berjalan ke arah Linlong dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Mudalin, kami telah mencoba yang terbaik, tetapi Mo Ying mengetahui Windeville Escape. Kami tidak dapat menghentikannya sama sekali. Angin iblis melarikan diri. Mendengar kata-kata Huo Zhengcheng, Linlong sedikit terkejut, lalu tanpa sadar dia menatap Mo Ying. Tuan Mudalin, apakah Anda tahu Windeville Escape? Huo Zhengcheng mau tidak mau bertanya. Mehaem, aku punya pemahaman tentang Windeville Escape. Linlong mengangguk. Dia tidak hanya tahu, dia telah melihat kekuatan Windeville Escape. Di kehidupan sebelumnya, ada seorang kultifator iblis yang mengetahui Windeville Escape. Pada saat itu, bahkan ketika dia dikepung oleh beberapa orang yang lebih kuat darinya, pembudidaya iblis masih mengandalkan teknik pelarian angin iblis untuk melarikan diri, jadi dia memiliki kesan mendalam tentang teknik pelarian angin iblis. Sekarang Huo Zhengcheng mengatakan Mo Ying mengetahui Windeville Escape, dia tentu saja terkejut. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Bagaimanapun, Mo Ying adalah iblis yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Linlong memandang Mo Ying dengan cermat dan menemukan bahwa dia jelas jauh lebih tua. Dia segera memastikan bahwa Mo Ying mengetahui Windeville Escape. Dia juga tahu bahwa menggunakan Windeville Escape akan menghabiskan kekuatan jiwa. Meskipun jiwa Mo Ying jauh lebih kuat daripada jiwa orang biasa, dia tidak dapat dengan mudah menanggung konsumsi ini. Sepertinya semua orang ada di kolom, artinya kita tidak bisa membantu orang lain. Jika itu masalahnya, kita sama sekali bukan tandingan Mo Ying. Iblis itu telah hidup bertahun-tahun, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan pengetahuannya dalam seni iblis. Kupikir kita bisa mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melawannya. Siapa yang tahu dunia rahasia ini diatur seperti ini? Menurutku, tempat ini dibuat untuk Mo Ying oleh roh formasi. Dia bahkan mengatakan bahwa hanya yang kuat yang bisa lewat. Of, pengkhianat ini. Set, diamlah. Jika master roh formasi mengetahuinya, kamu akan diusir seperti tetua agung. Pada saat ini, orang-orang sekte iblis sedang berdiskusi. Mereka semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka karena ada kesenjangan besar antara mereka dan Mo Ying. Bahkan tetua agung yang diusir tidak bisa dibandingkan dengan Mo Ying. Bagi mereka, Huo Zhengcheng adalah orang yang paling berpengetahuan di antara mereka, tapi dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakeknya, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Mo Ying. Adapun Linlong, meskipun dia yang terkuat di antara mereka di semua bidang, dia masih terlalu mudah. Mereka bahkan merasa bahwa pengetahuan Linlong dalam seni iblis tidak bisa dibandingkan dengan Huo Zhengcheng. Karena itulah mereka mengajukan keluhan seperti itu. Hanya Huo Zhengcheng, yang paling mengenal Linlong, yang bertanya, Tuan Mudalin, apakah Anda memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Mo Ying? Ayo kita coba, kata Linlong. Pengetahuan Linlong secara alami tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan Mo Ying, tetapi karena pangeran ketiga dan niat Yin, dia sangat percaya diri. Dia tidak berpikir dia pasti bisa mengalahkan Mo Ying. Bagaimanapun, Mo Ying adalah iblis yang telah hidup entah berapa tahun. Melihat Linlong seperti ini, Huo Zhengcheng tidak bisa menahan nafas lega. Alasannya adalah karena kekuatan Mo Ying. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh segera habis. Kemudian, suara halus roh formasi terdengar lagi. Baiklah, waktunya habis. Kamu bisa mulai menjawab pertanyaannya. Begitu dia mengatakan itu, penghalang tak terlihat di depan semua orang dan pertanyaan-pertanyaan segera menghilang tanpa jejak. Linlong segera berjalan menuju deretan pertanyaan di depannya. Adapun orang-orang sekte iblis lainnya, mereka juga menemukan barisan dan berjalan masuk. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Mo Ying, mereka harus mencobanya apapun yang terjadi. Seorang murid sekte iblis ingin masuk ke barisan di sebelah kiri Linlong, tetapi begitu dia melangkah keluar, dia didorong menjauh. Dia berbalik dan ekspresinya berubah. Itu adalah Mo Ying. Sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, Mo Ying sudah masuk ke deretan pertanyaannya. Linli, aku tahu hanya kamulah satu-satunya yang cocok untukku. Mo Ying tiba-tiba tersenyum. Terima kasih sudah terlalu memikirkanku, kata Linlong lemah. Kata-kata Mo Ying tentu saja mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak berpikir bahwa Mo Ying akan menganggap tinggi Linlong. Adapun orang terkuat di sekte iblis, Huo Zhengcheng, Mo Ying sama sekali mengabaikannya. Tetapi, aku hanya menganggapmu tinggi. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Adapun orang-orang sekte iblis lainnya, mereka bahkan tidak punya hak untuk membandingkan denganku, kata Mo Ying dengan nada menghina. Bukankah dia hanyalah monster tua yang hidup bertahun-tahun lebih lama dari kita. Apa gunanya sombong? Mendengar kata-kata Mo Ying, orang-orang sekte iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mo Ying tidak peduli dengan makian mereka dan langsung mulai bertanya. Lawannya sangat kuat, jadi Linlong tidak berani gegabuh. Dia juga mulai mengerjakan pertanyaan. Adapun orang-orang sekte iblis lainnya, mereka semua melakukan hal yang sama. Adegan itu dengan cepat menjadi tenang. Semua orang segera menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sangat mudah, dan mereka dapat menyelesaikannya dengan mudah. Namun, setelah beberapa waktu, ekspresi mereka menjadi suram. Karena soal-soalnya perlahan menjadi semakin sulit. Ketika mereka tidak dapat memikirkan pertanyaan setelah sekian lama, mereka semua tanpa sadar melihat ke arah Mo Ying, Linlong, dan Huo Zhengcheng. Mereka ingin melihat bagaimana kinerja mereka bertiga. 1139 Wajah mereka berkedut karena Mo Ying telah mengerjakan 70-80 pertanyaan. Dia memang monster tua, mereka hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, mereka hanya mengerjakan sekitar 10 pertanyaan. Kemudian, mereka melihat ke arah Huo Zhengcheng dan wajah mereka menjadi jelek. Huo Zhengcheng hanya mengerjakan 40 pertanyaan. Dibandingkan dengan Mo Ying, perbedaannya seperti langit dan bumi. Untungnya, ada satu orang yang mengikuti di belakang Mo Ying. Dia hanya berjarak dua pertanyaan dari Mo Ying. Orang itu secara alami adalah Linlong. Aku tidak menyangka saudara bela diri Lin sebaik ini. Dia masih sangat muda dan pengetahuannya sudah setara dengan Mo Ying. Ini terlalu menakutkan. Setelah beberapa saat, mereka mulai mengkhawatirkan Linlong. Bagaimanapun, ini hanyalah permulaan. Jika jarak antara Mo Ying dan Linlong terus bertambah, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Mereka harus memberikan seribu api iblis kepada Mo Ying. Semoga saudara bela diri Lin dapat mengejutkan kita lagi. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Setelah beberapa saat, beberapa orang menyerah tanpa daya karena menghadapi pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Mereka tidak dapat memikirkan apapun sekeras apapun mereka berpikir, jadi mereka hanya bisa menyerah. Setelah jangka waktu tertentu, hampir semua murid sekte iblis telah menyerah. Hanya para tetua yang masih membenamkan kepala mereka dalam pertanyaan. Ada perbedaan kekuatan di antara para tetua, tetapi bahkan orang terkuat pun jelas lebih lemah dari Huo Zheng Cheng. Jadi, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Linlong dan Mo Ying. Setelah beberapa saat, beberapa tetua mulai menyerah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penatua yang menyerah. Akhirnya, hanya Huo Zheng Cheng, Linlong, dan Mo Ying yang tersisa. Lalu, Huo Zheng Cheng juga menyerah. Di seluruh lapangan, hanya Linlong dan Mo Ying yang mengerjakan soal. Meskipun Linlong masih mengikuti, wajah orang-orang sekte iblis tidak terlalu bagus. Jarak antara Mo Ying dan Linlong semakin besar. Sebelumnya hanya dua pertanyaan, sekarang menjadi lima pertanyaan. Situasinya tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, Tuan Mudalin akan disingkirkan oleh Mo Ying seperti kita, kata seorang tetua di sebelah Huo Zheng Cheng dengan cemas. Iya, sepertinya Tuan Mudalin benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan iblis Mo Ying itu. Para tetua lainnya juga ikut serta. Jangan khawatir, saya kenal Tuan Mudalin, dia pasti bisa mengikuti Mo Ying, kata Huo Zheng Cheng. Meskipun itu yang dia katakan, dia tidak percaya Linlong bisa melakukannya. Orang-orang di sekitarnya secara alami dapat mengatakan bahwa kata-kata Huo Zheng Cheng hanya menghibur, sehingga wajah mereka masih dipenuhi kekecewaan. Kali ini, Mo Ying mengajukan pertanyaan lain. Jika Linlong juga menyelesaikan pertanyaannya, jaraknya tidak akan melebar dengan segera. Namun yang membuat semua orang kecewa adalah Linlong tetap di tempatnya dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dengan kata lain, kesenjangannya melebar menjadi enam pertanyaan. Enam pertanyaan. Jika sebelumnya, mereka bisa menyelesaikannya sekaligus, tetapi para tetua tahu bahwa pertanyaan yang dilakukan Linlong dan Mo Ying sekarang sangatlah sulit. Tidak mungkin mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dengan kata lain, dengan setiap pertanyaan baru, akan lebih sulit bagi Linlong untuk mengejar ketinggalan. Jangan terlalu khawatir, lagi pula, Tuan Muda Lin masih muda. Lumayan kalau dia bisa bertarung dengan Mo Ying selama ini. Ya, itu tidak buruk. Pada akhirnya, mereka malah mengatakan hal seperti menyerah. Linli, sejujurnya, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Tapi, kamu masih terlalu lemah dibandingkan denganku. Pada saat ini, Mo Ying benar-benar berhenti di depan Linlong. Dan berkata, Linlong tidak berbicara dan terus fokus pada pertanyaannya. Melihat Linlong tidak berbicara, Mo Ying tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras kepada orang-orang dari sekte iblis, Tunggu saja, aku akan segera mendapatkan jiwa dari semua api iblis. Lalu, kamu hanya bisa menjadi budakku, hahaha. Saat itulah Mo Ying perlahan mulai mengerjakan pertanyaan itu. Hal ini jelas membuat orang-orang dari sekte iblis marah, namun perbedaan kenyataannya membuat mereka tidak dapat membalas. Namun, mereka masih punya harapan. Bagaimanapun, Linlong belum menyerah. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Saat ini, jarak antara keduanya melebar menjadi tujuh pertanyaan. Tujuh pertanyaan, bagi semua orang, mustahil bagi Linlong untuk mengejar ketinggalan. Sangat mungkin bahwa suatu saat, Linlong akan tiba-tiba berhenti. Pada saat itu, mereka hanya bisa menyaksikan Mo Ying mendapatkan jiwa dari semua api iblis. Begitu saja, seiring berjalannya waktu, jarak antara Linlong dan Mo Ying semakin melebar. Kemudian, beberapa jam berlalu. Setelah beberapa jam ini, jarak antara keduanya melebar menjadi sepuluh pertanyaan. Kesenjangan seperti itu tentu saja mengecewakan semua orang. Namun di tengah kekecewaan ini, api harapan yang padam kembali menyala samar. Alasannya sederhana. Meskipun jaraknya masih melebar, Linlong tidak akan pernah bingung dengan pertanyaan di depannya. Sepertinya betapapun sulitnya pertanyaan itu, selama dia punya waktu, dia akan bisa menyelesaikannya. Situasi ini tentu saja mengejutkan Mo Ying. Shok memang kaget, tapi di mana keuntungannya, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Situasi ini tidak disengaja oleh Linlong. Itu karena dia lebih lemah dari Mo Ying. Tentu saja, jika Yin Yi dan Pangeran Ketiga memberitahu Linlong jawabannya secara langsung, jaraknya tidak akan melebar seperti ini. Yin Yi dan Pangeran Ketiga hanya mengingatkan Linlong ketika dia tidak mengetahuinya. Dengan cara ini, Linlong secara alami menghabiskan lebih banyak waktu untuk setiap pertanyaan daripada Mo Ying. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin melebar. Tetapi karena Yin Yi dan Pangeran Ketiga, pertanyaan-pertanyaan ini tidak sepenuhnya membingungkan Linlong. Itu sebabnya situasi ini terjadi. Tanpa disadari, periode waktu lain telah berlalu. Setelah jangka waktu ini, jarak antara Linlong dan Mo Ying mencapai 12 pertanyaan. Tapi yang membuat Mo Ying tertekan adalah Linlong masih tidak bingung dengan pertanyaan apapun. Saya tidak percaya Anda masih bisa melakukannya setelah selesai dengan pertanyaan saya. Berpikir seperti itu, Mo Ying terus mengerjakannya. Pertanyaan ini jelas jauh lebih sulit dibandingkan pertanyaan sebelumnya. Bahkan dia harus mengeluarkan cukup banyak usaha untuk itu. Jadi, dia tidak mengira Linlong akan mampu melakukannya. Setelah beberapa saat, Linlong akhirnya menyelesaikan pertanyaannya. Pada saat ini, Mo Ying berhenti dan menatap Linlong dengan tangan bersilang. Melihat ini, hati orang-orang dari Sekte Iblis juga melonjak. 1140. Linlong memang menghadapi pertanyaan yang sangat sulit. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan untuk pertanyaan ini ternyata lebih lama dari pertanyaan sebelumnya. Hal ini tentu saja membuat orang-orang Sekte Iblis khawatir. Mungkinkah ini garis pemisahnya? Jika Linli tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ini, maksud Yin akan mengambil jiwa seribu api Iblis. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Melihat ini, Mo Ying secara alami menunjukkan senyuman bangga. Nak, bagaimana? Terganggu dengan pertanyaan ini. Lalu, dia berkata dengan bangga kepada Linlong. Siapa sangka Linlong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum? Tidak apa-apa, aku akan bisa menyelesaikannya sebentar lagi. Kamu bisa menyelesaikannya. Siapa yang kamu bercanda? Mo Ying mencibir. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Dia bertanya pada Pangeran Ketiga dan Maksud Yin. Pertanyaan ini memang sangat sulit baginya. Setelah berpikir begitu lama, dia masih belum bisa memahaminya. Jadi, dia secara alami harus meminta bantuan Pangeran Ketiga dan Maksud Yin. Pertanyaan ini memang lebih sulit dari sebelumnya. Bahkan Pangeran Ketiga dan Maksud Yin membutuhkan waktu lebih lama untuk memberikan jawaban. Begitu dia memberikan jawabannya, Linlong secara alami mulai menjawab pertanyaan di papan tulis. Dalam waktu singkat, lampu hitam menyala di papan. Ini berarti Linlong telah berhasil memecahkan pertanyaan ini. Melihat ini, Mo Ying tentu saja merasa sangat canggung. Dia tidak berpikir Linlong akan menyelesaikannya dengan mudah. Nak, jangan terlalu senang. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan semakin sulit. Akan ada satu yang akan merepotkanmu. Mo Ying mencibir dan berbalik, mulai menyelesaikan pertanyaan itu lagi. Orang-orang sekte iblis secara alami menghela nafas lega sekarang. Sudah ku bilang, tidak ada pertanyaan yang bisa menyusahkan kakak muda Lin. Selama dia punya waktu, dia pasti bisa menyelesaikannya, kata seseorang. Itu benar, tapi jarak antara junior broter Lin dan Mo Ying masih terlalu jauh, kata seseorang dengan cemas. Saat mereka berdiskusi, Linlong secara alami mengalihkan perhatiannya ke pertanyaan berikutnya. Waktu berlalu perlahan ketika keduanya memecahkan pertanyaan itu. Seiring berjalannya waktu, jarak antara keduanya semakin bertambah. Berubah dari 12 soal sebelumnya menjadi 15 soal berikutnya, lalu 18 soal, dan terakhir 20 soal. 20 pertanyaan praktis merupakan celah yang sulit untuk dikejar, namun orang-orang dari kultus iblis masih berpegang pada harapan, karena Linlong tidak pernah bingung oleh satu pertanyaan pun. Setelah beberapa jam, Mo Ying menyelesaikan semua pertanyaan. Jumlahnya ada sekitar beberapa ratus, tapi Mo Ying tidak peduli. Penonton bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Iblis ini sangat kuat. Dia menyelesaikan ratusan soal ini dengan paksa. Kami baru menyelesaikan 100 soal dan sudah merasa itu sangat sulit. Lalu bukankah soal di belakang sama sulitnya dengan naik ke surga? Inilah celahnya. Meskipun Mo Ying adalah musuh mereka, anggota sekte iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sambil merasa emosional, mereka tentu saja mengkhawatirkan Linlong, karena Linlong masih tinggal 30 pertanyaan lagi untuk menyelesaikan semua pertanyaan. Untungnya, semangat formasi tidak melompat keluar dan mengatakan Mo Ying menang. Kalau tidak, mereka akan putus asa. Karena roh formasi roh tidak muncul saat ini, itu berarti kecepatan Linlong melakukannya tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Selama Linlong bisa menyelesaikannya, dia tidak akan dikalahkan oleh lawannya. Tapi bisakah Linlong menyelesaikan 30 pertanyaan terakhir? Ini adalah jawaban yang tidak diketahui, jadi orang-orang dari kultus iblis tentu saja sangat khawatir. Tapi ketika tatapan mereka beralih ke wajah Linlong dan melihat ekspresi acuh-ta'acuhnya, mereka semua merasa sedikit tenang. Linlong sebenarnya agak khawatir juga karena dia tidak tahu pertanyaan apa yang ada di depannya. Meskipun Yin Yi dan pangeran ketiga sama-sama monster tua, tidak mengherankan jika ada pertanyaan yang bisa membuat mereka bingung. Untungnya, seiring berjalannya waktu, tidak ada pertanyaan yang dapat membuat mereka bingung. Tentu saja, Linlong tidak hanya melontarkan pertanyaan pada mereka. Seperti sebelumnya, dia akan memikirkannya baik-baik terlebih dahulu dan hanya membiarkan mereka menjawab jika dia benar-benar tidak bisa. Walaupun cara ini memakan banyak waktu, namun sangat bermanfaat bagi Linlong, karena cara berpikir seperti ini dapat meningkatkan pengetahuannya tentang seni iblis. Jika Linlong hanya melontarkan pertanyaan pada mereka, maka dia tidak akan bisa belajar apapun. Entah berapa lama, Linlong sebenarnya menyelesaikan 29 dari 30 pertanyaan terakhir. Artinya hanya tersisa satu pertanyaan. Jika dia bisa menyelesaikan pertanyaan ini, maka dia harus terikat dengan Mo Ying. Alasan dia menggunakan kata, seharusnya, adalah karena tidak ada yang tahu apa yang akan dikatakan oleh roh formasi pada akhirnya. Mo Ying sudah mati rasa sekarang. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu, bagaimana Linlong bisa menyelesaikan begitu banyak pertanyaan di usia yang begitu muda. Orang harus tahu bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup entah berapa tahun. Akhirnya, Linlong menyelesaikan pertanyaan terakhir. Saat cahaya hitam menyala di tanda itu, orang-orang dari kultus iblis bersorak. Setelah bersorak beberapa saat, mereka langsung terdiam karena pada akhirnya mereka masih perlu melihat bagaimana semangat formasi akan diumumkan. Ketika semua orang sudah tenang, suara kosong dari roh formasi juga terdengar, kalian berdua menyelesaikan pertanyaan ini, jadi tidak ada pemenang. Dengan itu, orang-orang dari kultus iblis segera meledak dengan sorak-sorai yang lebih keras. Mereka sangat khawatir saat itu, siapa yang mengira bahwa roh formasi akan benar-benar membuat penilaian seperti itu. Kali ini, Mo Ying tidak senang dan berteriak, Tuan roh formasi, ini tidak adil. Anda harus tahu bahwa saya menyelesaikan pertanyaan ini dua jam sebelumnya. Apakah kamu roh pembentuk atau aku roh pembentuk? Kata roh formasi dengan dingin. Hal ini langsung membuat keringat dingin muncul di dahi Mo Ying. Dia segera berkata, itu kamu. Terserah kamu atau aku, roh formasi mendengus dingin lagi. Tentu saja itu kamu, kata Mo Ying pelan. Kalau begitu, apakah kamu mengaku kalah? Saya bersedia, Mo Ying sangat tertekan. Meskipun dia mengatakan itu, secara alami dia sangat marah di dalam hati. Jika kekuatannya tidak dibatasi, dia tidak akan diganggu oleh roh formasi ini. Reaksi Mo Ying tentu saja membuat orang-orang dari kultus iblis sangat senang. Karena kalian seri, maka kalian semua bisa masuk ke babak selanjutnya, kata roh formasi. Semua orang masih menunggu untuk mengatakan putaran selanjutnya, tetapi setelah itu, suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, awan gelap tiba-tiba muncul di langit di atas alun-alun. Tidak hanya itu, ada banyak tanda hitam yang berkedip-kedip di awan. Saat ini, semua orang merasa sangat tertekan. Bahkan seseorang sekuat Huo Zheng Cheng pun merasakan hal yang sama. Murid kultus iblis yang lebih lemah langsung jatuh ke tanah. Terima kasih.